Selamat berjumpa kembali dalam program olah nafas atau program pola hidup sehat. Di dalamnya ada olah nafas. Jadi olah nafas bukannya materi utama. Materi utamanya adalah pola hidup sehat. Maka di dalamnya nanti ada menu makanan, diet yang tepat, olahraga stretching. Tapi ketika olahraga stretching pun nanti sambil berolah nafas. Kecuali yang pola makan. Tapi sebenarnya ada juga. Makan dengan metode mindful. Dikunyahnya 40 kali. Mungkin masuk di advance saja nanti. Kita tidak dalam 12 modul itu. Tapi cara makan yang sehat. Yang lebih didahulukan adalah makanan sehatnya. Kita akan sampai di situ, tapi pelan-pelan bertahap. Satu minggu, satu topik saja. Supaya dipelajari satu hal. Yang dipraktekan satu hal. Kalau tidak sabar soal pola hidup sehat, bisa di Google sebenarnya. Atau kadang-kadang berkala. Saya memberikan iklan atau pengumuman mengenai webinar Genomic Diet. Diet sesuai dengan keunikan DNA-nya, sehingga satu persatu sama dokter nutrisi dan dokter DNA, mereka kolaborasi, mereka menyusun menu buat Bapak-Ibu. Kalau sampai analisa Genomic Diet. Tapi kalau hanya analisa kesehatan atau analisa diet salah satu, itu pun sudah diberitahu. Misalnya, Bapak, Ibu, teman-teman proses metilasinya tidak bagus dalam tubuhnya. Lalu dengan metilasi yang dalam tubuhnya tidak bagus itu cocoknya makan apa? Itu juga ada analisa seperti itu. Wah, ini Bapak-Ibu, ini sebenarnya orang yang laktus intoleran. Maka jangan makan ini, makan ini. Itu juga sudah ada di dalam analisa health, kesehatan, berdasarkan DNA. Sehingga di situ masuk pelajaran mengenai makan. Yang setiap orang berbeda. Program ini diikuti 5.000 orang. 50, maka 5.000 juga pola makan. Karena namanya Genomic Diet unik. Nah, itu tentu berbayar harus analisa DNA. Tapi di luar yang berbayar, saya akan ajarkan juga yang gratis. Pola makan sehat secara umum. Sehingga secara umum dengan pola makan yang saya pelajari dari Dr. Tang Sutien, Dr. Elisabeth Subrata, itu dua yang utama. Selain yang lain-lain, itu sudah cukup sehat. Nah, kecuali bagi orang-orang unik yang punya masalah khusus, alergi, dan sebagainya penyakit tertentu, sehingga dietnya juga harus khusus. Nah, diet khusus inilah yang perlu dites secara DNA. Oke, ini pendahuluan sebagai keseluruhan program pola hidup sehat, di mana ada juga makan, olahraga. Nah, sekarang hari ini. Hari ini kita melanjutkan setelah kita olah nafas Wim Hof, dua metode. body scan, merasakan tubuh, sehingga tubuhnya dirasakan, kalau bisa masih dipraktekan terus setiap hari, metode Wim Hof satu kali, boleh satu, boleh dua, yang mana? Body scan setiap hari. Nah, kalau saya ada dua kali, maka yang satu Wim Hof, baik satu atau dua, salah satu, atau yang satu boleh, kalau yang dua nggak bisa tahan nafas, maka salah satunya kita sudah belajar body scan. Atau yang healing therapy, yang nafas segitiga. Atau yang self-image, ada dua kali. Dua kali itu masih satu esensi, self-image. Nah, sekarang inner healing. Ini bisa salah satu gantian setiap hari yang mana. Nah, ini tambah metode lagi, body stretch satu, body stretch dua. Nah, ini alternatif yang mau digunakan yang mana, customize sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Bagian saya mengajarkan semua metode. Tentu ada yang misalnya sakitnya salah kejepit, yang metode nanti bersamaan dengan stretching, itu tiap hari satu kali cukup. Biasanya satu minggu sudah sembuh. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan salah kejepit. Nah, sekarang kenapa kita ada yang namanya inner healing therapy. Maaf, hari ini prologue-nya juga agak panjang. Karena kalau kemarin citra diri itu menata pikiran. Sekarang menata perasaan. Kalau di sini ada teman-teman yang pernah ikut seperti saya juga, ikut di MOBI, itu Miracle of Bread Indonesia. Saya pernah belajar di sana juga tiga bulan. Itu tapi khusus buat diabetes. Teman-teman saya yang sementak ajak, makanya tak kasih kabar, ini ada nih, olah nafas bagus nih. Pak, saya ditolak, Pak. Kenapa? Saya juga susuruh kasih data cek gula atau hasil lab. Saya bukan diabetes. Oh ya memang, itu khusus buat diabetes. Nah, bagi komunitas diabetes yang belajar olah nafas khusus diabetes, pasti kenal yang namanya glukogenesis. Proses gimana melonjaknya gula, padahal sudah diet ketat sampai badannya turun terus. Badannya turun, gulanya nggak turun-turun. Naik turun gulanya. Badan-badan turun terus, sudah sampai kurus. Kemana berkini bilang, kamu sakit apa? Kamu sakit apa? Kurus banget. Gulanya nggak turun-turun. Sudah makan ketat. Malah bukan gula turun, asap urat yang naik. Kolesterol yang naik. Sudah olah nafas nih. Begitu olah nafas selesai dites, gulanya malah naik. Gimana sih? Itu memang bisa terjadi. Kenapa? Ya semuanya teman-teman yang sudah ikut sama. Bener satu kata namanya glukogenesis. Apa itu? Melonyanya gula, karena faktor pikiran dan perasaan. Saya pernah cerita, kalau ibu saya diabet, 3J jam jenis jumlah ketat banget. Maaf, adik saya pernah kena narkoba, tangkep polisi. Ibu saya masuk rumah sakit, gulanya 600. Padahal makannya ketat, dietnya ketat, jamnya pada waktunya. Ketika ada masalah pikiran dan perasaan, gulanya naik. Nah, pikiran, kita sudah mulai bermain kemarin dalam self-image 1, self-image 2. Mungkin nanti kita akan bisa lanjutkan lagi mengenai mindset atau personality. Tapi kita lihat nanti agendanya, apakah dalam kelas ini urut, atau nanti berbagai angkatan kelas, digabung jadi satu, mengenai pikiran. Nah, hari ini saya ingin Bapak-Ibu atau mengajak Bapak-Ibu, teman-teman, mengatur perasaan. Mengatur perasaan. Saya kasih pendahuluannya dulu, kayak ceramah powerpoint-nya. Kenapa demikian? Apa hubungannya? Oke, sebelum perasaan, tapi perasaan itu sebenarnya berhubungan. Dengan apa? Dengan hormon yang Bapak-Ibu produksi. otak terima laporan dari perasaan, maka otak akan perintahkan kelenjar endokrin untuk mengursi hormon-hormon tertentu. Ketika hormonnya kebanyakan atau kekurangan, yang nanti di grup saya akan post. Kemarin saya sudah post mengenai hormon adrenalin. Kalau kelebihan sakitnya apa, kalau kekurangan sakitnya apa, nanti hari demi hari, kita akan lanjutkan mengenai hormon dopamin, serotonin, melatonin, oksitosin, waduh banyak banget. Tapi nanti cukup hormon-hormon utama saja. Satu hormon itu mempengaruhi beberapa kerja organ tubuh. Maka kalau kita bicara regenerasi sel, bicara kesehatan, sebenarnya tidak bisa lepas dari metabolisme tubuh yang dipengaruhi sama hormon. Hormon ini nanti kita hanya akan belajar hormon-hormon yang utama. Makanya ada juga dokter yang mengobati dengan memberikan terapi hormon. atau mengatasi hal-hal seperti ini. Akibat hormon ini masalahnya banyak banget. Karena memang manusia ini diciptakan dengan sistem hormonal, di mana yang memproduksi secara fisik itu lokasinya di berbagai tempat, tergantung hormon apa yang diproduksi, tapi dikendalikannya dari otak. Dan dari perasaan. Jadi ada berbagai kelencer hormonal, katakanlah pankreas saja, itu sebenarnya ada berbagai macam hormon, bukan cuma insulin. Maka kita konsentrasi, saya akan konsentrasi nanti dalam satu minggu ke depan, nge-posting empat hormon ini, jika kelebihan dampaknya apa, kekurangan dampaknya apa, tapi hari ini kita juga melihat mengenai hormon yang bisa ditingkatkan dengan berjemur, olahraga, dan satu kata meditasi. Yang bagi saya itu olah nafas. Yang lain olahraga, olahraga selalu ada, tertawa, itulah kenapa hari ini juga kita bahas mengenai inner healing. Tertawa ini saya bukan tertawa, tapi hati kebira. Karena kalau hati kebira, maka rasa bahagia muncul, bukan tertawa. Tahu nggak tertawa, tapi hormonnya negatif. Orang yang jahat. Orang lain digoda, dilempar batu, diusilin, rasain lu. Itu mulutnya tertawa, tapi hatinya jahat. Bukan hormon kebahagiaan yang diproduksi. Jadi sebenarnya hati itu sumber kehidupan. Bukan mulut tertawa, tapi mulut kan indikasi. Makanya nanti kita juga latihan metode 3, 4, 5, sampai hari ini, mulut ditutup, untuk tersenyum, tarik lewat hidung, keluar lewat hidung. Jadi beda dengan metode Wim Hof. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka bagaimana kita bisa memproduksi dan menyeimbangkan hormon-hormon di dalam tubuh, terutama hormon-hormon yang namanya dalam kelompok hormon kebahagiaan. masalahnya hormon-hormon itu diproduksi tergantung otak. Itu terima laporan, rasa dari perasaan. Waktu kita body scan, itu rasa bagaimana kita punya kepekaan mendapat laporan dari organ. ginjalnya bilang, capek nih, jantungnya bilang, capek nih, mompahnya keras banget, karena lemaknya kebanyakan. Begitu dicek, viseral fatnya tinggi. Tinggal waktu dia memompah ini, harus melawan lemak yang banyak bungkus. Begitu rasakan nggak enak di jantung, dites. Bener, Pak. Bapak, Ibu ini viseral fatnya ketinggian. Jeruanya ini banyak lemaknya. Ayo, turunkan viseral fatnya. Jadi ketika kita merasakan kepekaan laporan dari organ tubuh, kita bertindak membetulkan. Itu perasaan terhadap laporan organ tubuh. Kali ini kita beda perasaan. Kali ini betul-betul perasaan. Rasa dalam hati, bukan rasa terhadap respon organ tubuh. Itu tetap terus dilakukan yang namanya body scan. Nanti seminggu bisa 2-3 kali, karena sekarang ada PR-PR yang lain. Nah, rasa apa di sana ini? Rasa ini betul-betul yang kita akan buang dari tubuh kita. Adalah rasa kecewa, kepahitan, rasa benci, marah, apatis, rasa jengkel, kesel, marah, nggak suka sama dia, suka nggak suka dia hidup. Apalagi hidupnya di sebelah Anda. Itu suami atau istri pasangan. Susah. Ditipu orang lain, selesai. Nggak ketemu lagi. Nggak namanya suami istri. Sampai ada yang bilang, Pak, suami istri kayak setan, Pak, punyok, Pak, monyet, hidup di depan patah saya tiap hari, Pak. Saya mau sembuh gimana, Pak? Luka-luka batin sembuh. Baru sembuh dikit dilukai lagi. Sembuh dikit dilukai lagi. Makanya kita harus menyiasati hidup ini. Ditipu gampang. Bisnis kena tipu sekali. Maksud orang ditipu tiap hari. Mohon maaf. Kalau ada orang yang ditipu tiap hari itu mungkin orang yang bilang, yang pintar itu yang nipu. Atau yang bodoh yang ditipu. Jadi kalau ditipu itu, yaudah, mungkin dua tahun sekali ya oke lah. Itu gampang atasinya. Luka-luka batin. Tapi kalau menikah itu kan, yang meluka itu, namanya sleeping with enemy. Busuh dalam selimut. Gimana lah sekamar, seti, serumah. Tapi itu pun kita akan atasi. Karena sekali lagi, itu pun juga bisa mempengaruhi kesehatan. Jadi Anda menikahi orang yang bikin Anda sakit. Antara nangis dan ketawa jadi satu. Tapi kita akan bermain. Saya ingin membawa Bapak-Ibu pada perasaan yang seperti itu. Bukan perasaan menerima laporan respon organ tubuh. Oke, nah sekarang. Saya langsung praktis saja. Nanti soal teori-teori hormon ini, dan perasaan apa, hormon apa, gunanya apa, digrup dalam bentuk tulisan praktis. Nah sekarang langsung contoh cerita saja. Gimana kita bisa punya perasaan stabil, tenang, gamet sejahtera, suka cita, penuh harapan, enggak bergejolak, enggak khawatir, sehingga semua hormon positif ini produksi, Pak. Kan kita enggak tinggal di sorga, Pak. Saya tinggal di Bintaro, Pak. Bintaro ini bagian, bukan bagian dari sorga, Pak. Bagian dari dunia. Benar, saya tahu. Saya sih di Bintaro, bukan Anda. Kita ini bagian dari, tinggal di Jakarta, ini bukan bagian dari sorga. Dan dunia ini boleh saya katakan terluka. Terluka apa? Dunia yang mana? Dunia kerja, misalnya. COVID sih enggak masalah, enggak mati. Sudah hampir selesai ya. Tapi dampak dari COVID ini kan, perusahaan bangkrut, kena PAK, usaha sepi. Saya kemarin ke Mangga 2, pada jam hari Minggu siang, yang bisnisnya ramainya, minta ampun, berapa puluh ribu kios, yang dulu orang bangga sekali punya kios di situ. Yang buka paling 20, yang jual makan minuman, babang ojol, yang lainnya tutup semuanya kayak kuburan. Setelah COVID berhenti total. Apakah bisnisnya bisa kembali? Enggak bisa. Enggak bisa balik lagi. Tapi apa yang akan kita lakukan? Kecewa sama pemerintah, kecewa sama keadaan, nyalakan ini itu, tambah sakit badan kita. Sudah duitnya habis, bisnisnya habis, sakit lagi. Nah, ini yang kita perlu hadapi, perasaan dari dunia yang terluka. Tapi apakah kita akan terluka di dunia yang terluka? Maka saya berikan cerita, saya berikan istilah cinta di dunia yang terluka. Hati kita tidak terluka oleh keadaan yang tidak baik. Enak saja Pak Jarut bicara. Yang pasti sebelum COVID saja, saya sudah bangkrut. Saya punya usaha namanya IFA, IFA Dasyat, MLM, Multi Level Marketing. IFA itu, saya, bisnis saya apa sih? Sebelum saya bangkrut, kalau sekarang ya itu, itu dua-dua itu lukisan saya, jadi pelukis setelah bangkrut. Bisnis saya, sepatu, baju, kosmetik, saya punya member 500 ribu, saya punya stokis di 200 kabupaten, saya bukan anggota MLM, saya pendiri, saya yang punya perusahaannya. Dengan 500 ribu member, 10 persen saja, biasanya memang 10 persen yang tutup poin. Tutup poin itu satu orang beli 100 ribu. Anda kaliin 50 ribu, itu omsetnya tiap bulan. Maka ya rumahnya halamannya ribuan meter. Bahkan kongsi saya punya lapangan golf di dalam halamannya sendiri. Kalau saya bangun sekolah di mana-mana, puluhan sekolah saya bangun di berbagai pendalaman, kerja satu bulan bisa makan 3-4 tahun. Sebelum COVID, millennial kills everything. Jadi sebelum COVID saja, usaha saya sudah goyah. Sudah mulai tidak untung lagi, keuntungan dicemplungin semuanya untuk ikut-ikut bikin platform. Kenapa? Karena adanya Salora, Lazada, Sofi, dan baga-baga-baga dan sebagainya menghantam bisnis. Kalau toko sepi, itu belakangan. Yang sepi duluan kayak usaha saya, yaitu usaha berdasarkan katalog. Kalau di luar negeri, male older, kalau kita MLM, dengan katalog. Kami namanya IVA. Bangkrut. Bahkan hutang 17 miliar, 2019. Itu juga saya alami. Lalu, bukan cuma itu saja. Saya masih punya usaha lagi, sekolah hipiolikid. Waktu COVID tahun pertama, TKB lulus, TKA naik TKB. Playgroupnya nggak ada murid baru, playgroupnya kosong. Saya pikir setahun selesai COVID. Tahunnya COVID-nya dua tahun. TKB lulus, TKA, TKB. TK-nya nggak ada, playgroupnya nggak ada. Rugi lagi. Kerugian 2019, menyisakan aset yang harus kami lepas dengan harga cuma 1 per 5. Jadi dari harga 140-an, itu cuma laku 22 miliar. Saya ini dalam waktu tiga tahun terakhir itu ruginya bukan cuma ratusan juta ya, ratusan miliar. orang lain stres, orang lain stres, orang lain stres. Orang lain ada juga yang tidak stres, 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 ketawa terus, tapi nggak berhenti-henti. Gila. Nah, saya, Bapak-Ibu bisa lihat muka saya, bukan orang gila. Ini rugi habis-habisan. Jadi, saya berpikir pensiun untuk go public, lepas saham, go public, lepas saham keumum, hidup sebagai komisaris, memegang saham, hidup mulia, berbuat baik. Tapi, ternyata saya masa tua, masa umur 60 tahun, saya bangkrut. Bangkrut-krut. Bahkan Maret 2020, setelah memberikan pesangon segala macam, habis sampai puluhan miliar, tapi kami bayar semuanya setelah peraturan. Saya nggak mau ceramah, lalu ada orang, Bapak belum bayar pesangon saya. Kemuliaan, nama baik, bagi saya lebih penting. Walaupun saldo harus habis. Dan Maret 2020, istri saya lapor. Kita punya duit hanya untuk cukup tiga bulan. Sampai sekarang, saya belum mati-mati. Jadi, menghadapi krisis ini, bukan cuma Bapak-Ibu teman yang mengalami. Kalau nanti saya bilang bahwa kita harus hatinya tenang, harus bisa bersyukur. Bapak-Ibu nggak bisa bilang, enak aja Pak Cerut ngomong begitu. Saya habis-habisan. Gara-gara pandemi ini. Jadi yang penting, apa yang kita lakukan. Jadi waktu saya bangkrut, lalu saya ngapain. Untung aja saya punya, ingat, masa kecil punya Pak. Tapi saya udah belasan tahun ya. Saya udah belasan tahun nggak melukis. Tapi saya coba melukis, saya upload di Instagram, saya coba lukis lagi, saya upload di Instagram, saya coba melukis lagi, saya upload di Instagram. Ya, ternyata laku juga. Minggu demi minggu, ada aja yang laku. Lakunya di mana? Instagram. Saya punya Facebook followernya 50 ribu. Instagram 49 ribu. Tapi jarang laku lewat Facebook. Lakunya lewat Instagram. Tau nggak? Tahun lalu, Instagram saya di-hack. Ini kan kayak orang punya toko, tokonya dibakar. Tapi saya belajar untuk tambah. Habis bangkrut, sekolahnya rugi, nombokin tiap bulan, penghasilannya nggak ada, harus nombokin. Perusahaan kita tutup, tapi sekolah saya pertahankan, tapi harus nombokin. Ya, masih bersyukur bisa melukis. Tapi dari lukis ini pun juga saya berpikir bahwa talenta itu nggak pernah hilang. Cuma selama ini kita sembunyikan, kita nggak kelola, lalu saya coba melukis lagi, ternyata laku juga. Tapi yang saya mau bagikan apa? Bahwa saya juga mengalami masa-masa sulit, tapi bagian kita itu apa sih? Ya, bagian kita itu bekerja saja. Berapapun hasilnya, dulu bisnis hasilnya banyak, sekarang melukis hasilnya bisa makan. seminggu, dua minggu, ya kita harus mengatur perasaan kita. Kalau kita nggak atur perasaan pikiran kita, saya melihat ibu saya tergeletak di rumah sakit, kena setruk karena gulanya 600. Makan udah bener, olahraga udah bener. Tapi karena anak ditangkap polisi, saya gimana caranya menghadapi itu dengan hati yang tenang? Ya kalau ibu saya anak, saya perusahaan, bantut, saldo habis. Bahkan saldo isi udah lapor nih, kita cuma tinggal tiga bulan. Apalagi yang nanti mau dimakan, bagaimana masa pensiun. Tentu hati bergejolak, tapi tarik nafas, ya kan, nafas dari Tuhan, buang kekhawatiran, tarik nafas kehidupan, percaya Tuhan pelihara, itu yang kita bisa atur dengan lebih tenang. Kalau nggak kuat gimana? Kita lanjutkan dulu ya. Belum kita praktek. Mohon maaf kalau agak panjang pendahuluannya. Dunia bisnis terluka karena keadaan COVID misalnya. Ada lagi yang bisa terluka, yang ini yang mungkin paling berat yang bisa bilang pernikahan. Bisnis ya bangkit lagi, Pak. Tapi kalau layangan putus gimana, Pak? Si Kinan nabung, ya kan? Pengen banget, nanti bisa pergi ke Turki sama suami, gitu. Eh, tabungannya udah banyak. Eh, Aris naik balon sama Lydia. Sakitnya di sini, Pak. Saya nabung, Pak. Saya nabung, Pak. Untuk pergi sama suami bulan mandu, suami pergi sama orang lain. Kalau Bapak bisnis ditipu, yang nipu kan nggak muncul, Pak. Ini yang menyakiti hati, Pak. Di depan mata saya setiap hari. Tapi sekali lagi, hidup ini kan pilihan. Dan hidup itu juga konsekuensi dari pilihan dan keputusan yang pernah kita lakukan. Saya tidak mengatakan ini mudah ya. Justru namanya menatah hati itu nggak mudah. Makanya kita butuh latihan. Saya tidak mengatakan menatah hati itu mudah. Bahkan ini, kalau luka hati itu saya ibaratkan sama lukanya koreng. Jadi, Ibu, Nip, ada teman-teman ini ada yang luka hati. Kalau ingat gimana? Itu ulu hati bisa kayak ketusuk-tusuk. Dan bukan cuma ulu hati ya. Pinggang bisa sakit. Jadi, itu luka, itu koreng. Kalau Anda punya koreng, gimana caranya? Tutup plester, Pak Jarod. Tambah bernanah. Tambah bernanah. Ketika luka itu sudah membusuk, luka itu sudah bernanah, ada bakteri di situ, datang ke dokter, dikasih antisakit, ditekan, dibuang nanahnya, dipeluarin darahnya, baru diobatin, baru diplester. Nah, ini kan luka koreng. Kita hari ini inner healing, luka-luka batin. Jadi, maaf nanti kalau Bapak Ibu sepertinya hatinya saya buka korengnya. Dipencet itu korengnya. Keluarin nanahnya. Maka nanti Bapak Ibu boleh tutup kamera kalau nggak kuat. Dalam hati begini, mungkin Ibu akan berteriak. Mungkin akan menangis. Saya mungkin juga akan off camera. Kalau saya bukan menangis nggak kuat, sekarang sudah menangisnya beda. Menangis terharu atas kekuatan yang Tuhan berikan. Tapi namanya koreng diingatkan kembali bisa macam-macam. Dan kalau Ibu nanti nggak kuat, itu nangis, lalu nafasnya nggak bisa, nggak masalah. Ini kita fokus bukan pada nafas, tapi nafas membantu. Nafas dari Tuhan membuat kita, kalau Bapak Ibu lagi sesek karena nggak kuat. Ibu, tapi anak yang memberontak, yang menjekelkan, nanti kita mau marah, kita tarik nafas. Tuhan beri aku kesabaran. Lebih kuat, kan? Maka kalau nanti nafasnya terganggu, misalnya, mungkin ada yang menangis, menangis saja. Ada yang sampai ingusen, ya ambil sabu tangan, buang dulu, lanjutkan nafasnya. Karena kali ini inner healing terapi, tapi dilakukan sambil bernafas, kalau nafasnya terganggu, karena ada sesuatu dalam perasaan, itu ibaratnya seperti luka koreng yang saya pencet untuk buang nanahnya. Jadi kadang untuk menyembuhkan luka hati, itu harus kembali kepada masa itu, di titik yang terendah dan diingat, ingat benar bagaimana dikianati, ditipu, tapi pada saat titik itu, nanti kita akan bersama-sama mengambil keputusan. Jadi mengambil keputusan itu pada titik yang terendah. Sehingga nanti ingat lagi, itu tindakan luka lagi. Karena kita pernah ada di titik itu, dan kita mengambil sikap hati. Karena kalau ini tidak diselesaikan, banyak penyakit itu sumbernya dari hati. Banyak, tidak semuanya tentunya. Kalau mencet, karena makanan kotor, kita minum diabetes, stop cret, ya sembuh. Tapi terlalu banyak penyakit yang berhubungan dari masalah hati. Nanti di grup, hormon-hormon apa, mempengaruhi kesehatan apa, hormonnya itu dipengaruhi sama perasaan. Kita lanjutkan dulu, inventarisnya luka-luka apa, yang mungkin tiap orang berbeda-beda. Bisa tadi disanya bapak-bapak yang bisnis, karena mengalami penipuan, mengalami kebangkrutan, usahanya hancur, ditipu orang lagi, yang nipu adik lagi, yang nipu teman lagi, dan sebagainya. Itu namanya luka hati, karena dunia bisnis yang terluka. Tapi mungkin luka hati, karena dunia pernikahan yang terluka. Terlalu banyak pengkhianatan. Siapa yang melukai hati Anda? Bukan saya kan, ketemu cuma seminggu sekali. Kemungkinan terbesar yang melukai adalah orang yang terdekat. Kalau Anda sama orang itu nggak suka, lalu orang itu nipu, orang itu selingkuh, Anda nggak terluka kan? Tapi Anda menghormati seseorang, Anda kagum, ternyata dia korupsi, Anda kecewa, kenapa Anda kagum? Ada anak tetangga, maki-maki Anda, Anda nggak sakit hati, Anda punya anak sendiri yang Anda besarkan, atau anak angkat yang Anda biayai seperti anak sendiri, lalu makin-maki, makin sakit, makin kita mencintai, makin kita sakit. Makin kita menghormati orang itu, makin kita kecewa. Dan kecewa, sakit hati, itu yang membunuh sel-sel kita, membunuh syarat kita, membunuh hormon kita. Hormon kita bergejolak, karena gejolak perasaan, dan hormon kita tidak seimbang. Ketidakseimbangan hormon, itulah yang menggoncang kerja-kerja berbagai organ tubuh. Jadi, kalau hari ini, kita olah nafas kali ini, memang kalau paling bagus, bisa di kamar, kalau tutup kamar, atau di tempat yang cukup sepi, tidak ada, karena mungkin Bapak-Ibu, ada yang akan hanyut oleh perasaan. Itu wajar, karena memang kita sedang bermain di perasaan, tapi untuk membetulkan perasaan. Nah, apapun sumbernya, termasuk misalnya, luka hati karena pasangan. Kita lanjutkan lagi. Yang melukai ini bisa orang terdekat, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita sayang, karena kalau Anda tidak menghormati, tidak mencintai, Anda coba, ya, begitu lah orangnya. Anda tidak terluka. Sebaliknya, Pak Jarod kuat banget ya menghadapi pencobaan hidup ini. Ditipu, difitnah, dipecat, pernah juga mengalami disingkirkan, dianggap sesat, bahkan yang terakhir juga usahanya habis-habisan. Kok Bapak kuat sih? Sebaliknya, kalau ada dua orang saja saling mencintai, itu akan mampu menghadapi apapun. Maka sebenarnya juga yang namanya pernikahan itu harus dipulihkan. dan kita bicara pola hidup. Walaupun kita tidak akan perdalam soal hal ini, tapi nanti akan ada sebenarnya, yaitu marriage healing, bagian dari pola hidup. Sekali lagi, pola nafas hanya bagian dari pola hidup. Nah, ini yang terakhir. Bahkan juga luka hati bisa masuk dalam dunia pelayanan, dunia sosial. Teman-teman, Bapak-Ibu misalnya aktif di lingkungan, di RW, di yayasan, di partai. Ini bukan pekerjaan, ini dunia pelayanan yang tentunya kita berharap di situ itu ya saling menghargai, saling menghormati, mendapat kebahagiaan, rasa berarti. tapi justru di situ menjadi tempat pengkhianatan satu dengan yang lain. saling jegal-menjegal. Itu bisa menimbulkan luka hati yang berdampak secara fisik pada penyakit fisik. Saya akan cerita juga sebelum kita praktek. Saya akan berikan kisah nyata. Lanjut lagi sedikit. Apa yang terjadi dalam dunia, yang saya berikan namanya dunia pelayanan. Dunia pelayanan ini bisa lingkungan, sosial, bahkan bisa juga di agama. Masuk dalam aktivitas masjid, gereja, yang termasuk kelompok-kelompok pelayanan. Justru terjadi pengkhianatan, penyingkiran, penghakiman. Lalu terluka. Saya akan berikan cerita saja sebelum saya masuk yang terakhir. Bapak-Ibu, tahun 90 saya merantau ke Jakarta dan sekaligus saya mengabdi. Saya sebut mengabdi karena tidak digaji pada sebuah lembaga sosial keagamaan. Jadi tidak digaji sama sekali. Tapi kerjaan saya banyak banget, jabatan saya banyak banget, gaji RP00. Karena memang saya suka sosial. Singkat cerita, 8 tahun kemudian setelah mengabdi, saya dipecat. Saya disingkirkan. Bahkan keihasan ini punya cabang itu ratusan. Semua cabang tidak boleh panggil saya untuk saya bercelamah di sana, karena saya seorang bercelamah. Karena sebelumnya semuanya panggil. Jadwal sampai padat sampai sepanjang tahun. Batal semuanya. Selain dipecat, selain disingkirkan, muncul isu, gosip, fitnah yang beredar dengan aneka macam versinya. Itu betul-betul saya mengalami yang namanya kecewa dan sakit hati. Apa yang saya alami? Jujur saya waktu itu kecewa sekali. Dan begitu kecewanya, saya sakit pinggang. Jadi tahun 1998 itu kan umur saya baru 35. Saya sakit pinggang. Kalau bangun itu susah banget. Jadi kalau bangun, mau duduk, pinggangnya sakit. Jadi akhirnya belajar, kalau bangun tidur itu, gerakin kaki dulu, lalu duduk di pinggir kasur, sakitnya minta ampun. Akhirnya dikasih saran teman, begitu duduk, dipasang korset. Kayak orang habis hamil, melahirkan, habis operasi, supaya proyek kampus kembali dipasang korset yang ada magnetnya. Magnetnya membantu darah lancar. Jadi posisi saya akan tubuhnya lurus terus. Noleh, sakit. Jadi saya nggak bisa setir mobil sendiri, umur 35. Kalau ke kantor, berjalan, dipanggil, ya balik lagi. Karena kalau ini begini, sakit. Jadi ini badan nggak boleh belok. Sakitnya minta ampun. Singkat cerita, saya ke rumah sakit Pertamina. Setelah mencoba rumah sakit ortopedi, segala macam ke Pertamina, rumah sakit Pertamina, untuk di-scanning MRI. Dan dokternya berkata dengan jelas, Pak, lihat Pak. Bapak sarafnya kejepit di tulang nomor sekian. Jepitnya dalam banget, Pak. Terus gimana sembuhnya? Ya kalau dalam kondisi seperti ini, nggak bisa tidak, Pak. Harus dioperasi. Saya ketakutan untuk operasi. Saya cukup berani. Dulu saya sebagai orang miskin, kalau dikasih 5 ribu aja, suruh tidur di kuburan, saya tidur. Saya nggak takut setan. Orang miskin itu nggak takut setan, takut lapar. Kalau lapar bisa mati. Saya disuruh operasi, itu malah saya takut. Kenapa? Saya orangnya takut darah. Istri saya itu hamil 3 kali. Saya hamili. Melahirkan 3 kali. Saya pingsan 3 kali. Dua kali, karena yang nomor satu saya nggak nemponi. Jadi nggak lihat anak saya lahir. Padahal saya beraca artikel, ternyata bapak yang baik, itu akan punya hubungan baik dengan anak, lebih dekat lagi kalau dia bisa melihat anaknya lahir. Kedua, istri punya kekuatan lebih ketika hidang ini orang yang dicintai. Jadi saya anak nomor satu merasa bersalah karena saya keluar kota, nyusul ke rumah sakit, udah lahir. Nomor 2, nomor 3, waduh, istri saya melahirkan, susternya bilang, Bapak, Bapak, Bapak mukanya pucat. Memangnya ada semuanya. Bapak, duduk, Bapak, duduk. Lalu saya duduk di situ, udah berkunang-kunang. Untung aja susternya bilang, tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Tahan sebentar. Lepaskan. Dikasih abak-abak. Saya ikuti, ya kan? Sampai akhirnya susternya bilang, Pak, 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 itu abak-abak buat ibu untuk melahirkan, bukan buat bapak. Pantus terakhirnya tahan, dorong. Kenapa pakai dorong? Suruh dorong ke anaknya. Saya pingsan, Bapak-Ibu. Pilihan darah. Tahun 86, saya lulus IPB. Melamar pekerjaan, wawancara segala macam. Bapak, Mas, sudah lulus. Tinggal tes kesehatan. Nanti hasilnya bawa ke sini, dalam upload tertutup, jangan dibuka. Saya diambil darahnya, waktu tes kesehatan, pingsan. Tapi hasil analisanya ternyata bagus. Saya sudah sempat khawatir, waduh, tidak diterima. Tapi diambil darahnya pingsan. Ternyata saya takut darah. Itu bukan cuma 87. Tahun 90, 98, 2000, 2015. Mau asuransi kesehatan, diambil darahnya, pingsan juga. Dengan kondisi seperti itu, saya nggak berani operasi. Bagaimana dioperasi? Nambil darah dikita pingsan? Waduh, itu saya betul-betul gimana? Tapi sakitnya minta amun. Yang mana sakit pinggang? Singkat cerita, sampailah saya pada pelajaran yang saya sampaikan hari ini. Jadi yang pelajaran inner healing ini panjang ceritanya. Karena ini kejadian tahun 98. Dan saya belajar pada masa-masa itu, bahkan masa-masa sebelumnya, mengenai inner healing, luka-luka batin, dampaknya pada kesembuhan fisik. Waktu saya ke dokter, solusinya adalah dioperasi. Istilahnya saya mencari pengobatan alternatif. Ketemulah saya kalimat dari kalau yang muslim berkata Nabi Suleman. Saya baca kitab Amsal. Hati yang gembira, obat yang manjur. Koma. Tetapi semangat yang patah, mengeringkan tulang. Kenapa saraf sakit jepit? Karena tulangnya mengering. Kenapa mengering? Karena saya patah semangat. Saya kecewa sekali. Saya mengabdi dan saya disingkirkan. Saya mengabdi dan saya dipecat. Saya mengabdi dan saya dibuang. Saya kecewa. Tapi ketika saya tahu bahwa kekecewaan itu mengeringkan tulang saya, menjepit saraf saya. Waktu itu saya betul-betul sakit. Saya kecewa sekali. Lalu saya mengambil keputusan. Tuhan, aku memberkati, aku mengampuni. Saya lepaskan kekecewaan. Saya buang kepahitan. Saya ganti. Saya doa memberkati. Ada kelegaan yang luar biasa. Dan saya mau saksikan, sampai hari ini tubuh saya tidak disentuh oleh meja operasi. Waktu itu ada yang bilang. Nanti kambuh lagi loh, Pak. Kalau Bapak sembuh-bapak kecepitnya itu dalam banget. 98 sampai hari ini pinggang saya tidak kambuh-kambuh. Saya sehat. Saraf kecepitnya lepas. Bahkan ada bonusnya. 98 kebelakang. 82 saya kuliah. Saya pakai kacamata. Tapi waktu saya mengalami perubahan hati, saraf saya sembuh. Bukan cuma sakit pinggang saya hilang. Mata saya sampai hari ini normal. Lihat jauh, lihat dekat bisa. Makanya melukis bisa terliti. Dulu pakai kacamata. Saya mengalami kesembuhan mata. Itu saya belum mengenal olah nafas. Tapi saya sudah mengenal yang namanya olah hati. Dimana saya sakit hati kecewaan saya. Sakit dimana saya di titik yang terendah. Saya mengampuni. Kalau ingat lagi enggak. Dulu kalau ingat itu rasanya kayak ser. Bertahun-tahun mengabdi. Ini yang saya dapatkan. Sakit. Dan itu merusak tubuh saya. Tapi saya bersyukur bahwa saya bisa mengalami kesembuhan tanpa obat, tanpa operasi. Satu cerita lagi, lalu kita selesai. Kita praktek. Kalau tadi saya cerita mengenai hati yang terluka di dunia yang kita harapkan membahagiakan. Memberikan damai secara sukacita, tapi malah mengalami penyingkiran. Apalagi yang mungkin kita alami. Mungkin adalah yang namanya peristiwa traumatis atau saya sebut dengan bayang-bayang maut. Ini saya alami tahun lalu waktu COVID-Delta. Waktu COVID-Delta ini saya punya pembantu tiga, dua pulang kampung, tanah anak-anaknya sakit, yang di sini terkapar sakit. Saya punya anak bungsu, ini yang paling parah. Saya dan istri sudah divaksin, tapi anak saya belum. Dan anak saya ini, saya mau cerita sedikit. Saya punya tiga putra-putri, satu putra, dua putri. Semua orang berkata, anak saya bungsu ini wajahnya kayak saya, hobinya kayak saya, suka panjat tebing, ke gunung, suka ke laut. Sudah persis banget saya. Dan sama lagi juga melukis sama-sama juga. Art-nya kuat juga. Nah inilah yang terkena COVID. Dan dia belum vaksin. Pada saat itu, COVID-Delta, kita semuanya tahu Jakarta penuh. Jadi anak saya nggak dapat rumah sakit. Ketika saturasi sudah mulai sampai 90, cukup menegangkan, kami nggak berdapat oksigen habis. Yang lebih parah lagi, ketika akhirnya dapat dokter, karena rumah sakit penuh, telepon dokter nggak diangkat. Emang semanjak kita sibuk. Sehingga kita ada dokter yang, Pak, WA saja itu tidak jawab. Tapi anak saya sesak nafas pagi, jawabnya sore hari. Dikasih resep, antivirus, butuh 40 butir, obat kosong. Cuma dapat 9. Yang antibiotik butuh 30 butir, cuma dapat 6. Kami nggak tahu 3 hari lagi bakal minum obat apa tidak. Karena mungkin banyak orang yang sehat waktu itu di Jakarta, di Indonesia, tapi nggak kena COVID pun, beli obat duluan, tak cadangan. Ketika kami kena COVID beneran, kami nggak dapat obatnya. Dan karena nggak dapat rumah sakit, semuanya serba terbatas. Singkat cerita, hari yang kelima, setelah sesak nafas 3 hari, hari yang ke-6, anak saya tergeletak di lantai. Jantung saya hampir putus sih. Karena itu anak yang bener-bener anak pungsu, wajah kayak saya, tergeletak di lantai dalam posisi yang maaf ya, kayak orang yang meninggal. Nah saat itulah saya sebelumnya sudah 2 hari itu ngeliat bagaimana kita akan menghargai nafas kalau kita lihat bagaimana orang susah bernafas. Nafasnya susah banget, tersengal-sengal. Dengan saturasi 92, Pak, aku nggak dibakar rumah sakit. Pak, aku nggak dibakar rumah sakit. Rumah sakit penuh. Lalu saturasi turun. Obat jumlahnya nggak cukup. Begitu dia tergeletak di lantai, saya merasa bersalah bahwa saya kayak usaha kurang keras untuk mencari rumah sakit. Nah saat itulah sebenarnya saya berkata sama Tuhan-Tuhan, aku bukan sombong, tapi kayaknya aku udah cukup banyak berbuat bahaya. Anakku belum. Gimana kalau anakku hidup, aku yang mati aja. Aku yang dipandung Tuhan. Saya minta kayak tukar tempat. Dan singkat cerita, sampai hari ini saya nggak dipandung Tuhan, anak saya sembuh. Tapi saya memandang hidup saya ini sebagai perpanjangan hidup. Tapi saya mau cerita bahwa waktu saya baham kerut saya, tabahnya luar biasa. Waktu saya rugi, ditipu, saya kuatnya luar biasa. Hati saya itu nggak melekat sama uang. Ada orang misalnya pinjem sama saya, lalu dia nyicil. Saya juga nggak hitung tuh cicilannya sudah berapa, kurang berapa, ya dapatnya bayar diterima. Tapi waktu anak saya sakit, waduh saya menangis, saya menangis, saya menangis. Itu bagi saya berat. Lebih berat lagi waktu istri saya ketularan. Jadi waktu istri saya ketularan, saya punya teman. Pak Jarod mengasih kabar ya, istri saya udah nggak ada. Saya biasanya nggak kepo ya, nanya-nanya gimana. Tapi kali itu saya tanya. Dan dia bilang, anak saya kena COVID, Pak Jarod. Istri saya ketularan. Anak saya sembuh. Istri saya dipanggil Tuhan. Itu kayak blok gitu. Anak saya COVID sedang tergeletak. Istri saya ketularan. Singkat cerita aja, habis ketularan, istri saya juga pingsan. Waduh, itu bagi saya kayak bayang-bayang mau. Melihat sekeluarga, pembantu sakit, anak sakit, istri sakit. Jadi semua sayang, sehat. Memang saya menjalani pola hidup yang sangat ekstrim dalam pola hidup sehat. Tapi yang saya mau ceritakan adalah bahwa kadang-kadang kita hidup itu nggak ngerti ya, kenapa diizinkan begini. Habis bangkrut, habis harta, anak sakit lagi, nggak dapat rumah sakit, pingsan lagi, istri juga ikut pingsan lagi. Itu saya cuma bisa nangis. Jadi kadang-kadang kita itu perasaan sekuat apapun. Kita cuma menahan untuk stabil. Kita tahu betul perasaan nggak stabil, penyakit data, tapi keadaan memang betul-betul membuat kita itu rasanya nggak mampu. Kalau nggak mampu, yaudah. Hanya bisa nangis, ya nangis. Dan pada saat itu, hanya bisa apa? Mengandalkan apa? Ya cuma bisa mengandalkan Tuhan. Rumah sakit penuh. Dokter dihubungi, nggak ngangkat. Anak tergeletak, telepon doktornya nggak diangkat, karena pada sibuk semuanya. Ya WA pagi, jawabnya sore. Aduh, itu betul-betul bagi saya momentum, satu menghargai nafas, kedua mengandalkan Tuhan. Ada saatnya kita nggak mampu, tapi ada kemampuan di atas kita. Maka saya akan akhiri pengarahan kita dan kita akan langsung praktek. Dan kali ini prakteknya, karena saya nggak menyiapkan rekam audio, karena kesibukan, mohon maaf, nanti kita langsung, saya akan pandu secara langsung, aba-aba untuk kita mengelola hatinya. Yang pasti adalah lingkungan, keadaan, kejadian, peristiwa, mau masa lalu, masa sekarang, atau traumatis, atau bukan, itu semua perasaan itu akan dilaporkan ke otak. Dan perasaan apa yang dilaporkan, itulah hormon yang akan diproduksi. Masalahnya produksinya, kalau berlebihan, mengganggu keseimbangan hormon. Keseimbangan hormon itulah yang membuat aneka penyakit muncul. Nanti saya berikan link-link dari webnya Halodok, atau kesehatan, memang medis yang menceritakan hal ini. Tapi hari ini, kita nggak bahas mengenai hormon detailnya. Yang kita bahas atau kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola hati ini. Karena hati itu sumber kehidupan. Mau agama apa saja, saya yakin bisa mendapatkan ayatnya bahwa hati itu sumber kehidupan. Karena itu kita akan kelola hati kita. Posisi secara teknis sama, mungkin orang Kristen bisa berdoa dengan tangan yang dilipat. Tapi kali ini, dari melalui metode 4-5, kemarin saya ajarkan untuk tangan yang terbuka, karena sekali lagi bukan soal agama. Dengan tangan yang terbuka, kita bisa mengambil nafas lebih dalam. Nafas itu dari Tuhan, nafas itu menghidupkan, bahkan nafas itu menyembuhkan. Dan siapa yang menyembuhkan hati kita kalau bukan kasih Tuhan dan bukan Tuhan. Makanya olah nafas yang saya ajarkan akan membawa Anda semuanya teman-teman Bapak-Ibu dekat dengan Tuhan. Bukan metode mengosongkan pikiran, malah ada yang ketakutan, Pak, kalau kosongkan pikiran, saya takut kerasukan. Saya tidak akan mengajarkan Anda kosongkan pikiran. Tapi saya ingin membawa Anda masing-masing membawa hatinya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menyembuhkan hati kita, memenuhi hati kita dengan cinta kasihnya, sesuai dengan iman agama masing-masing, dan dengan kekuatan itu, kita mengalami kesembuhan. Makanya prakteknya adalah kita akan berdoa sambil mengambil nafas kehidupan, kita mengelola hati kita. Kalau nanti kita rasanya hati tidak kuat, maka akan ada Tuhan yang menguatkan hati kita. Saya diingatkan kisah yang juga lintas agama, atau dalam arti agama Samawi. Mohon maaf untuk yang Inju Buddha, mungkin tidak mengenal cerita ini. Tapi dalam Islam ada Nabi Ayub. Di Kristen juga ada kisah Ayub. Ayub itu kan mengalami sakit. Badannya seluruhnya sakit. Lalu Ayub ini punya teman, namanya Elifaz Bildab Sofar Elegu. Nah temannya itu dari empat. Tiga itu memberikan kata-kata label. Kamu pasti berdosa, menghakimi. Sehingga Ayub pernah kecewa dengan sahabatnya yang tiga, Elifaz Bildab Sofar. Bahkan Ayub pernah berkata bahwa sebaiknya kamu tuh ngalami seperti yang aku alami. Nah Ayub mengalami malapetaka dan sakit. Singkat cerita, Ayub ini bisa mendoakan teman-temannya yang tidak menolong dia, yang tidak bantu, yang menghakimi tadi. Artinya apa? Ayub mengampuni teman-temannya. Dan cukup menarik, setelah Ayub berdoa untuk sahabatnya, itulah Ayub disembuhkan, mengalami kesembuhan. Bahkan ditulis Ayub itu hidup 120 tahun lagi. Jadi mengalami regenerasi cel yang luar biasa, kesembuhan yang luar biasa, sampai ditulis hidup 120 tahun lagi. Artinya Ayub mengalami pada masa yang tidak cukup umur. Di mana tidak cukup umur, anaknya sudah 10, dan mereka sudah dewasa semuanya. Tapi itu terjadi setelah Ayub mendoakan sahabatnya. Sahabat mana? Sahabat yang dia kecewa. Karena ada cerita yang menyatakan Ayub kecewa dengan tiga sahabat ini, kecuali Erihu yang baik. Jadi, melepaskan pengampunan, itu membawa kesembuhan. Baik cerita saya, waktu saya sakit pinggang, mau cerita Ayub, mau cerita yang lain-lain, banyak cerita, tapi mari kita jadikan, itu bukan cerita orang lain. Saya ingin Bapak-Ibu jadi punya cerita, bahwa saya sakit dan saya sembuh. Saya berbagi cerita, karena saya ingin mengajak Bapak-Ibu juga punya cerita mengenai kesembuhan. Kesembuhan banyak metodenya, bisa obat, bisa olah nafas, bisa diet, tapi juga ada bagian dari perasaan. Hati yang akan menentukan kesehatan. Nah itu mari kita mulai. Bikin sebentar, saya minum dulu. Kita akan mulai olah nafas. Olah nafas yang disebut dengan inner healing therapy. Kita sambil bernafas, kita akan membawa kesembuhan pada batin kita, pada hati kita, yang selama ini mungkin bergejolak, tidak stabil, menjadi stabil. Kita mulai dengan bernafas terlebih dahulu, 1-2 menit, bernafas pelan-pelan. Antara 5-10, saya ambil tengahnya saja, 8, setelah beberapa kali bernafas pelan-pelan, maka lanjutkan bernafasnya, dan saya akan memberikan instruksi untuk mengolah hati. Oleh mulai dengan doa, sesuai dengan iman dan agamanya masing-masing. Tuhan, kami mau mengatur hati kami, kami bawa hati kami kepada Tuhan. Kami tidak bisa lepas dari Tuhan, karena Tuhanlah yang memiliki nafas kehidupan kami. Tuhan ambil nafas kehidupan kami, kami berhenti hidup. Karena itu sambil bernafas, kami mengingat Tuhan yang memberikan nafas kepada kami. Kami akan mulai olah nafas dan olah hati, yang kami beri nama inner healing kerapi. Kita mulai dengan tarik nafas, kita mulai tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan pelan-pelan, tarik lewat hidung, lepas lewat hidung, mulutnya tersenyum ditutup, matanya juga ditutup. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak-Ibu terus bernafas dengan metode itu, karena saya tidak ikut praktek tarik nafas lepas-nafas, saya matikan kamera saya, tapi Bapak-Ibu terus bernafas, dan saya akan memberikan aba-aba instruksi untuk kita mengolah hati. Terus bernafas pelan-pelan lewat hidung, nikmati aliran udara, oksigen mengalir penuh ke paru-paru. Lepaskan lewat hidung, CO2 keluar, tapi kita percaya nafas kehidupan dari Tuhan, kita sudah berlatih lewat olah nafas sebelumnya, saturasi bisa naik luar biasa, bahkan hingga 99 atau 100, dan tubuh menjadi alkali. Tapi kali ini, sambil mengambil nafas kehidupan, nafas yang dari Tuhan, kita alirkan oksigen atau nafas kehidupan ke hati, perasaan, yang secara fisik juga semuanya itu ada di otak kita, otak tengah, otak kecil, sistem limbik, karena memang kompleks sekali sistem otak. Dari otak ini, suasana di otak, suasana perasaan, bisa mempengaruhi denyut jantung, sehingga hati kita berdebar-debar, atau hati kita tenang. Terus ambil nafas pelan-pelan, dan mulai lepaskan pelan-pelan. Kita mulai mengatur hati kita. Kita mencoba untuk melepaskan, membereskan, menyelesaikan. kalau ada masalah-masalah hati, seperti menjadi alam bawah sadar kita. Namanya alam bawah sadar, tanpa kita sadari, tapi itu ternyata mempengaruhi hidup kita. Mempengaruhi kelenjar, mempengaruhi hormon, mempengaruhi kehidupan. perasaan kita mengaruhi hormon, hormon kita tergoncang, tidak stabil, dan muncul dalam bentuk sakit-sakit yang muncul, bula yang tidak stabil, susah tidur, insomnia, stress, gampang kelisah, keringat dingin keluar, mudah berkeringat, dan sebagainya. Dan hari ini, kita mengambil nafas kehidupan dari Tuhan, kita membawa hati kita kepada Tuhan. Bapak-Ibu bisa memeriksa hati, apakah ada luka di sana. Bisa luka apa saja? Kecewa, kepahitan, marah, dendam, dikianati, dikianati, sehingga muncul sikap-sikap dari hati yang terluka. Menjadi apatis, malas, cuek, tidak punya pengharapan. Luka hati bisa muncul dalam bentuk sikap memberontak, diem, tertutup, malas bicara. karena trauma, kalau berbicara, akan bertengkar, dan malah disakiti lagi. Tapi ketika manusia tidak berbicara, isi hatinya tidak pernah dikeluarkan, tidak punya teman bicara, dan menjadi masalah-masalah hati lainnya. Teman-teman bisa periksa hatinya, saya tidak tahu hati teman-teman, tapi teman-teman datang kepada Tuhan, dan terbuka kepada Tuhan, Tuhan ini hati saya. Jujur Tuhan, saya penuh dengan kekecewaan terhadap keadaan ini, pandemi ini. Saya kecewa sama pemerintah, lamban, tidak tegas, apalagi saya terkena dampak, bangkrut, PHK, susah. Ini tidak munih kesalahan saya, tapi kesalahan ini dan itu, dan teman-teman, Bapak-Ibu dipenuhi hatinya dengan kekesalan, kekecewaan, dengan keadaan. Kita akan coba mengambil nafas dalam-dalam. Nafas kehidupan. Dan kita mulai mencoba untuk melihat keadaan ini, masalah ini sebagai tantangan. Sekaligus sebagai peluang untuk keluar sebagai pemenang, karena keadaan yang dialami oleh orang di seluruh dunia, yang namanya kedampak dari COVID. Masalahnya kita akan meresponi seperti apa, dan atas respon kita itulah hidup kita akan dipengaruhi. Hari ini kita menata hati untuk meresponi ini, tanpa menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan diri sendiri. Kita mengambil sikap seorang pemenang, dan kita akan menghadapi hidup sebagai seorang pejuang yang mengatasi keadaan. Bapak-Ibu bisa lanjutkan lagi untuk memeriksa hati kecewaan terhadap mantan kongsi, mantan karyawan yang pernah menipu, pernah mengkhianati, bawa kabur tagian, dia tagih tapi tidak disetorkan, dan gara-gara itu Bapak-Ibu pernah kebangkrutan, kepailitan, kita tidak bisa nagih, kita tidak tega, tapi kita tidak bisa bayar. Yang nagih kita, teganya luar biasa. Kita diciduk, kita disekap. Saya pernah diciduk oleh Oknum, pernah diancam, mau dibunuh. Dulu kalau saya mengingat peristiwa itu, hati saya seperti disayat, tapi sekarang kalau saya mengingat peristiwa itu, saya justru merasa sebagai orang mulia yang bisa mengampuni. Saya pernah diancam, pernah mau dikarungin. Dulu kalau mengingat peristiwa itu, saya hanya sakit sekali, karena itu dilaporkan oleh orang yang saya tolong. Bapak-Ibu periksa hati masing-masing, mungkin ceritanya berbeda, tapi intinya sama. Dijebloskan, dibikin susah oleh orang yang kita tolong dalam dunia kerja. Kalau ingat hal itu, kita tidak sakit, artinya kita sudah menang. Tapi kalau kita ingat itu, dan hati kita sepertinya terluka kembali, masih ada nanah di dalamnya, kita keluarkan dari ini. Kita mengambil keputusan pada saat kita mengingatnya. Kita jelajahi dulu isi hati kita. Siapa tahu dari relung-relung hati kita ini memang sangat dalam. Tidak ada yang tahu. Hanya kita yang tahu. Bapak-Ibu mungkin menjadi sebuah rahasia. Tapi sebenarnya tidak ada rahasia di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Makanya saya ajak teman-teman menghadap Tuhan hari ini dan membawa hatinya kepada Tuhan. Kalau ada dalam hati ini, hati yang kotor, mungkin kita bukan dikianati, tapi kita yang mengkianati. Kita yang menipu, kita yang berbohong. Itu pun bisa menimbulkan kejolak hormonal. tapi kadang lebih banyak, kita bukan pelaku, tapi kita korban. Kita dikianati, kita disingkirkan. Kita lanjutkan penjelajahan kita, hati kita, yang cukup banyak adalah dunia keluarga. Entah kita sebagai anak, sebagai orang tua. Banyak orang tua sakit kepala karena perilaku anaknya. Kalau dibawa ke dokter, tidak ada virus, tidak ada amuba. Kenapa pusing? Karena pikiran. Dengan olah nafas, olah hati, tentu anaknya belum berubah. Tapi perubahan hati kita akan disanggupkan dan dimampukan menghadapi perilaku orang lain tanpa sakit kepala. Karena kalau kita sakit kepala menghadapi perilaku orang lain, entah itu suami, istri, anak, orang tua, mertua, kita akhirnya menjadi korban bahwa kita mengalami masalah kesehatan padahal yang punya perilaku orang lain. Dengan berpola pikir ini, kita mencoba untuk menata hati. Kalau anak menjengkelkan, namanya anak, kita lahir duluan. Kenapa kita tidak mendidiknya dengan sabar? Kalau anak angkat, mungkin terasa lebih menyakitkan lagi. Tapi apa pilihan kita? Maka kita menata hati untuk memandang keadaan jangan sampai justru badan kita mengalami kerusakan kesehatan karena perilaku orang lain. Kita menata hati, terutama untuk menyembuhkan, terutama kalau ada luka-luka hati yang tersembunyi, yang kita tidak sadari bahwa luka itu ada. Yang muncul adalah perilaku-perilaku. Anak orang tua lebih mudah diselesaikan, yang lebih sulit adalah pernikahan. Itulah kenapa angka perceraian cukup tinggi di Asia. Bahkan semuanya juga cukup tinggi juga di Eropa dan di Amerika. Akan melebih 30-40 persen atau antara 30-40 persen dari total pernikahan berujung dengan perceraian. Tentu saya tidak akan mempertanyakan alasan masing-masing. Tapi data itu hanya untuk menunjukkan bahwa betapa banyak luka di dalam pernikahan. Pemulihan pernikahan kita ambil sesi tersendiri yang sebenarnya bukan soal pernikahan, tapi soal personality, kepribadian. Karena kalau kepribadiannya pulih, nanti pernikahan dan hubungan-hubungan, masalah relasi dengan orang lain juga akan pulih dengan sendirinya. Kita akan ada sesi mengenai personality. Tapi hari ini kita bawa hati kita kepada Tuhan. Ambil nafas dengan metode pelan-pelan. Lepaskan pelan-pelan. Tarik lewat hidung. Lepaskan lewat hidung. Waktu kita mengingat peristiwa-peristiwa itu maka kalau seperti luka yang diingat kembali gara-gara duduk diam dan diberikan pengarahan ini menjadi teringat. Tapi justru itulah saat mengingat. Kita seperti membuka luka, mengeluarkan nanahnya, dan menutup dengan respon. Menutup dengan sikap. Menutupnya dengan keputusan. Dan menyatakan kasus selesai. Bagaimana penyelesaiannya? Kita tunggu sebentar. Kita lanjutkan. Kita mengambil nafas kehidupan dari Tuhan. Waktu kita tidak sabar, kita bisa bertambah sabar dengan mengambil nafas. Karena mengambil nafas membawa kesadaran. Saat kita hampir tidak kuat, kita mengambil nafas, maka ada seperti kekuatan dari nafas kehidupan. Karena dengan mengambil nafas, oksigen masuk ke otak. Kita menjadi logis. Sedangkan waktu kita mengingat perasaan, kita tidak logis, kita hanya dalam perasaan. Tapi perasaan diperlukan. Supaya kita bisa menjadi manusia yang ada empati-simpati. Tapi perasaan yang terluka membuat empati-simpati rusak. Maka perasaan, kita akan sembuhkan. Ambil nafas selam-selam, lepaskan pelan-pelan. Masih kembali soal hati luka, melukai, dan terluka di dalam keluarga. Bukan orang tua, tapi dalam pernikahan. Banyak orang hidup menjadi panutan atau tokoh masyarakat. Tapi di dalamnya sebenarnya keropos dan tidak bahagia. Bahkan di rumah sudah bisa ranjang, bisa kamar. Tapi keluar rumah hidup dalam kepura-puraan untuk menjaga image atau branding. Betapa menderitanya orang yang hidup dalam kepura-puraan. Karena itu kita mencoba untuk menginventaris, menjelajahi hati kita. Kalau ada kekecewaan dengan pasangan, pengharapan yang tidak dipenuhi, merasa direndahkan karena tidak dihormati, merasa tidak disintai karena tidak diperhatikan. Semua itu adalah fakta dan kenyataan. Kita tidak menyangkal kenyataan. Bahkan kalau Bapak Ibu berkata bahwa pasangan saya melakukan KDRT, itu sebuah kenyataan. Tapi yang saya mau kasih tahu atau ajarkan atau berbagi cerita, berbagi sikap adalah dengan fakta dan keadaan itu apa respon kita. Kita bisa mengasihani diri sendiri dan menjadi korban, merasa jadi korban yang menderita dan segala penyakit datang. Atau kita mau menghadapi kenyataan itu sebagai sebuah fakta dan keadaan yang kita akan hadapi. Terus ambil nafas pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan. Kalau ingat mengenai perasaan yang saya ilustrasikan seperti bayi anak kita. Perasaan kita itu seperti anak kita, bayi kita yang kita gendong. Kita akan gendong bayi kita apapun perilakunya. Demikian juga dengan perasaan ini. Kalau kita ingat, kita bisa benci, kita bisa marah, kita bisa teriak, kita bisa menangis, tapi perasaan itu melekat pada kita, kita gendong perasaan kita, kita jaga perasaan kita, kita rawat perasaan kita. Akhirnya kita bisa menguasai perasaan kita. Seperti seorang anak yang menangis yang kita gendong. Akhirnya akan pada sampai di mana anak itu kita bisa kendalikan. Demikian juga dengan perasaan ini. Ketika seseorang berhasil menguasai perasaannya, dia jadi orang yang dewasa, orang yang baik, dan orang yang sehat. Karena hati adalah sumber kehidupan. Karena itu kita lanjutkan lagi terus dengan bernafas pelan-pelan di hadapan Tuhan. Dengan berdoa di hadapan Tuhan, membawa hati dan perasaan kepada Tuhan. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Inilah perasaan kita. Inilah hati kita. Perasaan tidak suka dengan pasangan, jengkel, kesal, marah, males bicara. hari ini kita mengambil keputusan, sebuah keputusan hidup bahwa kita akan merubah, merubah pola hidup, merubah pola pernikahan, pola berumah tangga. Mungkin tidak mudah kalau bahkan sudah sampai pada hubungan yang rusak, tidak saling mencapai, tidak saling bicara, makan saja berbeda-beda. Satu makan, satu di kamar, satu masuk kamar, yang lain baru makan. Saya berdoa, berharap Bapak-Ibu tidak punya situasi seperti itu. Tapi kalau punya situasi di mana membuat hati terluka, dengan yang kita lakukan, keadaan tidak berubah, belum berubah, tapi hati kita berubah. Hati kita, kita coba kendalikan. Dan kita memilih untuk hidup sehat, karena punya hati yang sehat. kita memilih untuk punya gula yang stabil, tidak mengalami glukogenesis, karena hati kita stabil, karena hati kita tenang, sekalipun keadaan menggelora, seperti badai, sekalipun ekonomi kita, seperti rollercoaster, tapi hati kita, kita kendalikan. Masih bicara mengenai hati yang terluka, akibat relasi di dalam pernikahan. Yang memang paling banyak luka, melukai dan pengkhianatan, kekecewaan, adalah pernikahan. Karena tinggal bersama dalam satu rumah, orang yang kita cintai, kepadanya kita memberikan hidup. Ketika tidak seperti yang diharapkan, kejadian demi kejadian yang kita tidak inginkan, sikap demi sikap yang kita terima, maka luka itu menumpuk. Ada saatnya kita buang sampah. Hari ini kita buang sampah di hati kita. Kita boleh simpan dolar, kita boleh simpan cerita baik, tapi sampah kita buang. Kita lanjutkan dulu sebelum kita masuk dalam langkah penyelesaian. Saya sudah teringat, Pak, tapi gimana cara menyelesaikannya. Saya ingin mengulang sebenarnya apa yang saya sampaikan di dalam pendahuluan tadi, tapi kita sambil memeriksa hati kita. Bukan dalam dunia keluarga, tapi dalam dunia yang lain, dunia pelayanan, dunia sosial, dunia agama, dunia masyarakat yang kita masuki. Apakah peristiwa-peristiwa traumatis pada masa lalu, kejadian-kejadian yang tidak diharapkan pada masa lalu, dan itu belum selesai di hati kita. Tanpa sadar, itu membawa kita pada perilaku yang tertutup, tidak mau bergaul lagi, kita trauma untuk berbuat baik, baik menolong ataupun ditolong, kita trauma untuk berhubungan dengan orang lain. Sepertinya tidak berhubungan dengan kesehatan, tetapi kalau kita belajar mengenai hormonal, maka perasaan hati, pikiran sangat terhubungan dengan keseimbangan hormonal. Karena itu, kita mau mencoba betul-betul belajar untuk punya hati yang clean, yang bersih, dan selesai. Selesai di hati, keadaannya belum selesai, utangnya belum lunas, anak mungkin masih malas belajar, mertua apalagi tambah susah untuk dikendalikan dan perilakunya enggak bisa dididik, dididik anak gampang, bagaimana dididik mertua atau pasangan. Tapi sekali lagi, hati ini harus selesai di dalam diri kita. Ambil nafas lagi, terus lanjutkan, kita akan masuk di bagian lalu bagaimana menyelesaikannya, kalau saya sudah sejak pendahuluan tadi pun sudah mulai meng-inventaris, saya mengalami pengkhianatan, saya disingkirkan, saya difitnah, saya kecewa dengan pemerintah, saya kecewa dengan tetangga, saya kecewa dengan keadaan. Bahkan sekarang ini kami sedang disomasi dan menghadapi masalah. Masalah harus dihadapi, pengadilan harus dijalani, tapi kita hadapi dengan hati yang beres. Masalahnya bagaimana kita membereskan hati? Bukannya ini metode justru hanya membuat kita menangis, teringat masalah, lalu kita terluka kembali. Tidak. Kita akan menyelesaikan bagaimana menyelesaikannya. Kalau kita masuk dalam sesi yang bisa disebut meditasi atau doa, mengingat masa lalu, maka saya jamin teman-teman, Bapak-Ibu semuanya bisa mengingat semuanya. Bahkan mungkin mengingat sangat detail bagaimana muka orang itu waktu maki-maki kita. Kita bisa mengingat bagaimana waktu dia meledek dan kita tidak mengerti penderitaan kita. Daya ingatnya akan begitu jelas. Apa yang saya mau sampaikan? Yang saya mau sampaikan bahwa di otak kita tidak ada fungsi delete. Komputer bisa mendelete file, tapi dalam otak kita, di hati kita, tidak ada fungsi delete. Makanya tidak ada cara di muka bumi ini untuk melupakan masa lalu. Omong kosong dan bohong kalau ada orang yang mengajarkan, bisa melupakan. Atau memberikan ajaran, lupakan, lupakan, lupakan. Mana bisa kita melupakan? Otak kita tidak ada fungsi delete. Bapak-Ibu bisa mengingat kejadian tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Bahkan mungkin yang sudah menikah dan berumur, mungkin dulu pernah punya pacar, tunangan, sudah persiapan menikah, dan batal. Itu mudah puluhan tahun pun, kita akan bisa mengingatnya. Otak kita tidak ada fungsi delete. Kita tidak mungkin melupakannya. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Ambil nafas dalam-dalam kembali. Saya ingatkan untuk kita mengambil nafas dari Tuhan. Lepas nafas, bawa hati kepada Tuhan. Karena sungguh kekuatan tertinggi dan terbesar adalah kasih Tuhan. Ketika kita mengingatnya, kita tidak bisa melupakan, maka yang bisa dilakukan adalah keputusan untuk mengampuni. Hanya itu. Keputusan untuk mengampuni. Dan setan akan berbisik. Setan akan berbisik. Enakan dia dong diampuni. Enakan dia dong. Kan dia harus dididik juga. Memang tidak mudah keputusan untuk mengampuni. Tapi keputusan itu membuat kita, kalau kita mengingat kembali setelah hari ini, kita mengingatnya bukan menangis, kita mengingatnya bukan sakit hati, dengan mengingatnya setelah kita mengampuni. Kita akan diberi perasaan bahagia. Hormon kebahagiaan akan diproduksi oleh otak kita karena kita merasa mulia sebagai orang yang mampu mengampuni. Kita akan bukan cuma merasa, karena kita betul-betul menjadi orang yang mulia. Orang yang sanggup mengampuni. Bahkan mungkin dibilang kita bodoh ya. Kayak kamu mengampuni. Bukan bodoh. Kita mulia. Kita baik hati. Jadi kita tidak bisa melupakan. Mana bisa kita melupakan. Mungkin kita mencoba melupakan. Tapi tanpa sengaja di mal, kita ketemu orang yang menipu kita. Kita bisa sakit hati kembali. Kita menghindar. Kalau kita sudah mengampuni, waktu kita ingat kembali, kita bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Aku sudah mengampuni. Aku orang mulia. Aku orang paling bahagia di mongga bumi. Karena aku mengambil keputusan mengampuni. Kalau aku ingat hal itu, makin jahat orang itu, aku makin sadar betapa aku sekarang punya hati yang mulia. Maka yang terjadi bukan hati yang tersayat. Tapi hati yang bahagia. Kalau toh sama-sama menangis, kita bukan menangis sedih. Kita menangis secara perasaan, kita teringat hal-hal yang menyakitkan. Tapi kita menangis, karena kita sudah diubahkan. Hati kita sudah berubah. Karena itu kalau hari ini kita mengambil, boleh diberikan nama meditasi, olah nafas, atau beri nama saat eduh, kita mengingat peristiwa-peristiwa traumatis, kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, kebangkrutan, kebakaran, ditipu. Dan di titik seperti itulah kita mengambil keputusan. Karena tidak ada fungsi delete. Tapi kita mengambil keputusan untuk menganggap mengampuni bahkan yang tertinggi, kalau sampai mengalami kehilangan harta benda adalah melepaskan hak. Bukan berarti kita tidak boleh ke pengadilan atau membayar tagian, tapi kita lakukan itu sebatas sebagai sebuah urusan dunia, di mana kita punya piutang, ya kita tagih. Bahkan mungkin orang lain yang menagih dengan cara-cara mereka, dalam koridor hukum, sehingga tidak ada serangan balik atau tuntutan balik. Tapi hati kita sudah ada sebuah kepasrahan. Hati kita selesai, walaupun kita tidak bisa melupakan. Saya pernah beli tanah sebelum rumah yang sekarang ini, hampir seribu meter dipintangkan sektor satu. Yang nilainya kalau sekarang bisa 10 miliar lebih, karena satu meter sekarang sudah di atas 10 juta. Dan ditipu. di-coupling orang lain, diakui orang lain bermasalah. Tetap terus menagih, tetap terus mengurus, bulan demi bulan, tapi singkat cerita, tahun demi tahun tanpa ada hasilnya. Saya punya pilihan untuk marah, kecewa, dendam, mengutuk. Atau saya memilih untuk melepaskan hak. Dalam arti kita suami istri berdoa, itu kita anggap memang sudah tidak ada. Kalau kembali ya bersyukur, nggak kembali nggak apa-apa. Tidak mudah, karena nilainya besar sekali. Tapi saya bisa dihantui masa lalu, saya bisa ditahan oleh masa lalu saya, dan saya menjadi bermasalah dalam hidup saya. Tidak mudah. Sekali lagi, tidak mudah. Tetapi itu keputusan yang saya ambil. Termasuk waktu saya sakit pinggang, bukan hal yang mudah untuk mengambil keputusan, untuk memberkati dan mengampuni. Teman-teman saya mengalami penyingkiran yang tidak seperti saya alami. Mereka keluar bikin sendiri, keluar bikin sesuatu yang menyaingi yang lama, dan berbagai kisah lainnya. Tapi saya mengambil keputusan untuk tidak pindah kemana-mana, tetap di lembaga itu sampai hari ini, sampai bahkan akhirnya saya dipulihkan kembali, ketika akhirnya organisasi melihat, mendengar cerita yang sebenarnya, tapi itu tidak singkat, empat tahun kemudian. Selama empat tahun, hidup dalam fitnahan, lembah air mata, dicemoh, dan disalah mengerti orang. Tapi saya mengalami kesembuhan waktu saya melepaskan pengampunan. Sampai hari ini saya tidak kambuh lagi. Jadi, sebuah keputusan untuk menyiasati keadaan. Karena keadaannya kalau tidak disiasati, hati adalah sumber kehidupan. Tentu kita sakit, kita bisa obati sesuai dengan resep dokter, karena itu memang bagian dari ranah medis yang saya tidak mengajarkan lepas obat, sampai dokter melihat perubahan kita, dan mungkin menyarankan penurunan dosis. itu adalah ranah kedokteran. Tapi kita juga belajar bahwa kesehatan dipengaruhi oleh perasaan, oleh pikiran. Apalagi penyakit-penyakit tertentu yang pengaruhnya bisa lebih besar daripada soal makan, minum, dan olahraga. Karena itu hari ini kita kembali untuk mengolah hati kita, mengolah perasaan kita. Kita mengambil keputusan dalam hidup ini, keputusan yang tidak mudah, Bapak Ibu. Kadang untuk mengambil keputusan itu, kita perlu ambil nafas dalam-dalam. Kita tarik nafas, kita minta kekuatan dari Tuhan. Bahkan mungkin kita berdoa Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Terlalu menyakitkan Tuhan. Terlalu menyakitkan. Peristiwa itu terlalu menyakitkan. Itu masa lalu yang aku tidak mau ingat lagi, tapi hari ini aku jadi ingat. Dan itu menyakitkan. Kita boleh jujur kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup. Aku tidak mampu. Tapi kita minta kesanggupan dari Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Dan pasti, sang memberi nafas kehidupan, itu akan memberi kekuatan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai orang melampaui kekuatannya. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak akan kuat. Kita tidak akan sanggup sehebat apapun, serohani apapun, sepintar apapun, sebijaksana apapun, seberapa luas pun. Kita mungkin bahkan dokter psikologi sekalipun. Betapa mengenaskan atau menyedihkan kalau seorang dokter psikologi mati dalam kekecewaan. Tapi karena memang ilmu psikologi tidak akan menyanggupkan seseorang untuk melepaskan pengampunan. untuk membereskan masalah hati. Seperti seorang dokter pun, kalau tidak menjaga kesehatan, bisa sakit. Atau dokter yang tahu bahwa rokok itu tidak sehat, tapi dia merokok. Karena pengetahuan berbeda dengan apa yang dijalani. Tapi saya percaya, teman-teman, Bapak Ibu mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah hati. Maka akan ada kelegaan, ketenangan, damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal, meluap-luap dari hati ini seperti aliran sungai kehidupan. Dan itu menyembuhkan. Kenapa menyembuhkan? Saya akan posting di WA Group mengenai hormon dan perasaan. Dan apa pengaruh hormon? Hormon itu terhadap organ-organ tubuh. Luar biasa pengaruh hormon di dalam mengendalikan organ-organ tubuh. Organ-organ vital lagi. Tapi hormon itu diproduksi oleh kelenjar, endokrin, oleh berbagai organ dalam tubuh kita sangat dipengaruhi oleh perasaan dan pikiran kita. Makanya tidak salah kalau ada yang berkata bahwa hati itu sumber kehidupan. Tapi kehidupan itu Tuhan yang punya. Maka kita berkata, Tuhan, aku sebagai manusia, aku tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah hati ini terlalu menyakitkan. Tapi aku minta kesanggupan dari Tuhan. Dalam kasus-kasus perceraian, tentu sudah bercerai, bahkan mungkin si mantan sudah menikah lagi, Bapak-Ibu juga sudah mendahkan lagi. Bukum nanti kita kembali kepada si mantan. Tetapi kita hidup dalam damai, tidak ada kecewa, kepahitan, kebencian terhadap si mantan. Saya tidak masuk dalam masalah ranah penyelesaian secara fisik atau hukum, tetapi secara hati kita selesai. Karena masalah hati ini akan membebani. Ada kejadian seorang suami yang selingkuh dan istinya kepahitan. Lewat kepahitan itu tubuhnya tidak akali lagi, hormon evinefin bekerja, dia kecewa, dan kecewanya itu memicu pertumbuhan sel kanker. Jadi orang lain yang selingkuh, orang lain yang berdosa, tapi karena kita respon, kita kecewa, kepahitan, kita jadi sakit. Tentu saya memahami, kalau setiap pribadi akan bercerita, bagaimana saya tidak kecewa, Pak, saya dikianati. Saya memahami, tapi saya mau katakan bahwa kecewa tidak menyembuhkan. Kecewa itulah yang membuat penyakit muncul. Maka yang saya mau katakan bukan mengampuni itu mudah, tapi mengampuni itu harus. Kita mengambil keputusan untuk hal itu. Kita masuk bagian penutup dari olah nafas hari ini mengenai pemulihan hati, kembali kepada ritme olah nafas, bisa tarik pelan-pelan, lewat hidung, lepaskan pelan-pelan. Kita bisa relaksasi olah nafas, saya akan memberikan apa-apa untuk bernafas, tarik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjutkan beberapa kali untuk mengakhiri dengan tarik dan lepas nafas. Kita mulai kendalikan perasaan kita. Kita mulai bernafas pelan-pelan. Bapak-Ibu bisa ulangi kalau ada masalah yang sepertinya belum tuntas untuk kembali bernafas pelan-pelan dan menyelesaikan masalah hati. Tapi kali ini kita berhenti, relaksasi, boleh sambil bernafas, kalau duduk di kursi, telapak kakinya diangkat, atau seperti jinjit-jinjit sebentar. Boleh menggerakkan tangannya seperti meremas-remas kalau tangannya selasa kaku. Boleh menggoyang-goyangkan telapak tangan. Ataupun mengambil nafas dengan tangan diangkat. Sehingga dada mengembang penuh. Hati yang sesak seperti longgar waktu kita mengambil nafas dengan tangan diangkat. Dada kita mengembang. Dan lepaskan lagi. Apapun yang teknik dilakukan, maka kita mengembangkan pernafasan relaksasi untuk membereskan, menyelesaikan nafas hari ini. Terima kasih.